Ken bermain sepatu roda di Sunset Avenue ketika dia tersandung batu. Dia terjatuh dan kepalanya terluka. Dia mulai mengalami pendarahan sehingga ambulans membawanya ke dokter terdekat. Segera setelah Ken diperbolehkan menerima tamu, tiga orang wanita masuk ke dalam kamarnya dan mengatakan bahwa mereka adalah Barbie. Mereka terlihat cantik sehingga Ken menjadi sangat bingung. Lihatlah ketiga wanita yang mengatakan bahwa mereka adalah Barbie dan lihatlah apakah kamu dapat mengetahui wanita mana yang berkata jujur. Itu adalah wanita di sebelah kanan. Karena Barbie adalah boneka, dia tidak bisa mengubah ekspresinya. Jika kamu perhatikan dengan seksama, kamu akan melihat bahwa wanita pertama berkedip dan wanita kedua mengedipkan matanya. Ini menyisakan kita wanita terakhir yang merupakan satu-satunya Barbie. Setelah keluar dari rumah sakit, Barbie menyarankan agar mereka pergi membeli es krim. Ken mengiakan, jadi mereka pergi ke tempat favorit mereka. Barbie memesan es krim berwarna biru dan Ken memesan es krim berwarna hijau. Ketika mereka hendak menyantap makanan penutup mereka, orang asing datang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa salah satu es krimnya telah diracuni. Lihatlah gambar ini. Dapatkah kamu membedakan es krim mana yang tidak aman untuk dimakan? Itu adalah es krim kan? Memang, awalnya berwarna hijau. Tapi ada asap aneh yang keluar darinya. Mungkin itu adalah reaksi terhadap racun. Astaga, sepertinya ada yang mengincarnya ya. Pada suatu pagi yang indah, Barbie sedang berkendara ke tempat kerja. Ketika pandangannya tiba-tiba menjadi gelap. Dia terbangun di sebuah gudang kosong. Tidak ada apapun kecuali empat pintu di depannya. Dia mendengar suara-suara yang sangat keras, seperti ada monster yang mendekat. Dia merasa harus segera melarikan diri. Jika tidak, dia akan menjadi santapan monster itu. Keempat pintu itu memiliki tanda di atasnya. Pintu paling kiri memiliki tanda bertuliskan, gunakan pintu di sebelah kanan untuk membebaskan diri. Tanda di pintu kedua bertuliskan, ini adalah pintu yang kanan. Di pintu ketiga ada tulisan, kebebasan tepat ada di depan mata. Dan pintu terakhir memiliki tanda yang berbunyi, jangan percaya pada tanda-tanda. Dapatkah kamu membantu Barbie? Pintu mana yang harus dia pilih? Nah, ada sedikit permainan kata di sini. Mari kita lihat alasannya. Sementara pintu pertama mengatakan untuk mengambil pintu di sebelah kanan, pintu kedua mengatakan ini adalah pintu yang kanan. Tidak dikatakan bahwa itu adalah pintu yang benar. Tapi pintu yang benar yang dimaksud adalah pintu di sebelah kanan. Pintu ketiga mengatakan kebebasan tepat ada di depan mata. Kata tepat itu tidak masuk akal, bukan? Kamu bisa menafsirkan bahwa itu menunjuk ke pintu yang ada di sebelah kanan Barbie. Dan itu dia. Dia harus memilih pintu terakhir. Dikatakan untuk tidak mempercayai tanda-tanda lain, tetapi tidak dikatakan bahwa itu salah, bukan? Marjorie adalah pemilik sebuah pertanian organik. Suatu pagi, dia masuk ke dalam gudang dan menemukan semua produksi jus apel minggu lalu hancur di lantai. Dia sangat terpukul. Hal ini akan membuatnya rugi besar. Dia meminta karyawannya untuk membersihkannya. Sementara itu, dia menyempatkan diri untuk menginterogasi mereka. Sean, relawan di perkebunan tersebut, mengatakan bahwa dia telah meletakkan semua botol jus apel di rak sebelum pulang. Dia mengatakan semuanya tampak baik-baik saja sampai saat itu. BK mengatakan bahwa dia pulang lebih awal dari biasanya karena merasa tidak enak badan. Dia mengatakan bahwa dia bahkan tidak masuk ke dalam gudang sepanjang hari. Tom mengatakan bahwa dia telah menghabiskan hari itu untuk mengecat pagar dan juga belum mengunjungi gudang. Dapatkah kamu mengetahui siapa yang berbohong? Tom yang berbohong. Lihatlah pagar di belakang mereka. Pagar itu jelas tidak dicat. Linda menginap di sebuah hotel terkenal, tempat banyak selebriti tinggal. Bangunan glamour itu memiliki tujuh lantai. Lima selebriti level A tinggal di lantai dasar. Dan delapan bintang Hollywood tinggal di lantai satu. Di lantai dua ada sebelas orang yang tidak terlalu terkenal. Setiap lantai di atasnya memiliki tiga selebriti yang tinggal di atasnya daripada lantai sebelumnya. Semua orang ini berangkat kerja setiap hari. Dapatkah kamu menebak lantai mana yang paling sering memanggil lift? Jawabannya agak rumit. Lift yang terletak di lantai dasar. Setiap orang yang menginap di lantai selain lantai dasar harus memanggil lift untuk mencapai lantai masing-masing. Brandon bekerja di perusahaan yang sama dengan Mary. Dia telah naksir Mary selama berbulan-bulan dan berusaha membuatnya terkesan dengan cara apapun yang dia pikirkan. Itulah mengapa dia memutuskan untuk ikut serta dalam tantangan otak. Sebuah kontes yang diselenggarakan perusahaannya setahun sekali. Dengan mengatakan ya, dia harus menjawab banyak pertanyaan tingkat ahli dan memecahkan beberapa teka-teki yang cukup sulit. Untuk ronde pertama, dia harus memecahkan teka-teki rebus. Lihatlah selembar kertas yang mereka berikan. Bisakah kamu menebak apa jawabannya? Jawabannya adalah ingkar janji. Bagus. Untuk babak berikutnya, mereka membawa Brandon ke sebuah ruangan yang penuh dengan benda-benda acak. Tugasnya adalah menemukan sebuah benda tertentu. Sebagai petunjuk, mereka memberinya selembar kertas yang bertuliskan apa yang muncul saat hujan reda. Lihatlah kesekeliling dan bantu Brandon menemukan benda tersebut. Itu adalah payung merah dan putih di sana. Itu masuk akal, kan? Kemudian Brandon dibawa ke sebuah ruangan kosong. Pintu kamar itu dikunci dengan kunci kombinasi huruf. Dia melihat sekeliling dan menemukan secari kertas dengan tulisan berikut ini. P plus 3, N minus 1, B minus 1, N plus 4, S plus 1. Bisakah kamu membantunya menemukan kata kodenya? Butuh beberapa saat bagi Brandon untuk mengetahuinya. Tetapi dia berhasil memecahkannya. Kata kodenya adalah SMART. Kunci dari teka-teki ini tersembunyi di dalam alfabet. Mari kita lihat cara kerjanya. P plus 3 huruf berikutnya adalah S. N minus 1 huruf adalah M. Dan seterusnya. Untuk babak final, Brandon harus memecahkan teka-teki AI. Jika dia menjawabnya dengan benar, dia akan memenangkan hadiah utama kontes dan mungkin hati Emi. Teka-teki itu berbunyi, Aku berbicara tanpa mulut dan mendengar tanpa telinga. Aku tidak memiliki tubuh, tetapi aku hidup bersama angin. Apakah aku ini? Bisakah kamu menebak apa jawaban Brandon? Jawaban yang benar adalah GEMA. Dave, seorang kepala polisi, menerima telepon pada suatu malam. Nyonya Brown, seorang ahli kimia terkenal dari UKC, menghilang dari laboratoriumnya. Dave menghabiskan beberapa jam mencari di laboratoriumnya dan menemukan sebuah catatan dengan angka-angka acak. Catatan itu tidak terlihat seperti penelitian yang sedang dilakukannya. Jadi Dave menduga bahwa itu adalah petunjuk tentang di mana dia berada. Catatan itu berbunyi 26, 3, 58, 28, 27, 57, 16. Berdasarkan catatan tersebut, Dave berhasil menemukan di mana Nyonya Brown berada. Dia menemukan para pelakunya, menangkap mereka semua dan membebaskan sang ilmuwan. Dapatkah kamu menebak apa yang tertulis di catatan terenkripsi dan bagaimana dia memahaminya? Begini cara dia mengetahuinya. Setiap angka pada catatan itu berhubungan dengan suatu unsur dalam table periodik. Jadi, elemen yang sesuai dengan nomor 26 adalah FE, besi. Nomor 3 adalah LI, litium. Dan 58 adalah CE, cerium. Dengan menggunakan logika ini, baris pertama dieja Felis. Dengan logika yang sama, baris kedua berbunyi Nikolas. Setelah menemukan nama-nama tersebut, Dave melacak kedua orang tersebut, menangkap mereka dan menemukan kemana mereka membawa Nyonya Brown. Di sebuah kota kecil, 3 orang guru mengambil cuti pada hari yang sama. Janet mengatakan bahwa dia mengalami kecelakaan mobil dan kakinya patah, sehingga dia kesulitan berjalan dengan gips barunya. Emma mengeluh bahwa dia baru saja berolahraga dan mengalami cedera pada lehernya. Sehingga dia mengalami kesulitan untuk melihat ke samping. Dan Tina mengatakan bahwa dia terjatuh dari sepeda dan lengannya terluka. Salah satu guru berbohong. Dapatkah kamu mengetahui siapa? Itu adalah Janet. Dia mengaku bahwa dia mengalami kesulitan berjalan dengan gipsnya. Tetapi dia bahkan tidak memiliki kruk. Pasti dia yang berbohong.